Intro Waduh, kayaknya hak angket disini tidak berjalan mulus ya Nah disini tiba-tiba ada berita yang sungguh mengejutkan Yaitu IPW melaporkan di Rutbang Jateng 2014 dan 2023 Supra Yitno dan Ex-Gubendur Jateng Ganjar Pranowo ke KPK Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi Ya, kalau kita ketahui pada waktu lalu itu memang serangan terhadap Ganjar Pranowo ya Terlebih di isu korupsi EKTP dan lain sebagainya Disitu bahkan juga sudah dibantah dari pemberitaan media-media Disitu bahkan Ganjar Pranowo tidak terlibat Yaitu kasus korupsi EKTP Tiba-tiba ada hal seperti ini Di tengah gencarnya Isu hak angket berhembus disini Wow, ada apakah ini ya Apakah ada skenario penggembosan Terhadap hak angket disini Ya, disini otomatis Masyarakat tertuju kepada siapa Ya, kepada Ganjar Pranowo Apakah benar Yaitu apa yang dituduhkan oleh IPW disini Dari sini saya juga penasaran sih Seperti apa beritanya disini ya Nah, disini dari Detik News IPW laporkan Xcirut Bang Jateng dan Ganjar Pranowo ke KPK Disini menurut saya Sungguh sangat mengejutkan sekali Kenapa tidak dari dulu-dulu ya Sebelum pilpres misalnya Atau ketika Ganjar Pranowo Sudah purna tugas misalnya Kenapa harus setelah Pilpres disini Dimana hak angket disini Yaitu Ide dari Ganjar Pranowo Disini tidak masuk akal Dan bahkan disini juga Ditanggapi oleh PDIP Disini PDIP bahkan Menyebut itu adalah Gerakan politik Bukan keadilan Wow Apakah benar demikian Ya memang menurut saya Disini sangat mengejutkan Apalagi juga Di tengah bergulirnya Hak angket di DPR ya Apalagi juga Ganjar Pranowo Yang mempunyai Ide tersebut Apakah ini Untuk upaya Penggembosan Upaya untuk Memberikan angin Supaya Terjadi masuk angin Kita kembalikan lagi Ke masyarakat Nah dari berita disini Yaitu IPW Atau Indonesia Police World Melaporkan Direktur utama Bank Jateng Periode 2014 Dan 2023 Bernama Suprayitno Dan Gubernur Jateng Periode 2013 Hingga 2023 Ganjar Pranowo KKPK Laporan itu Disebut IPW Berkaitan dengan Dugaan penerimaan Gratifikasi Jadi pertama Inisial S Mantan dirut Bank Jateng 2014 Dan 2023 Kemudian Juga GP Kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso Kepada wartawan Pada 5 Mart Dia Turut menyertakan Bukti pelaporan KKPK Sugeng menyebutkan Modus dugaan Gratifikasi yang dilaporkan Yaitu berupa Cashback IPW melaporkan Adanya dugaan Penerimaan gratifikasi Dan atau swap Yang diterima oleh Direksi Bank Jateng Dari perusahaan-perusahaan Asuransi yang memberikan Pertanggungan jaminan kredit Kepada kreditur Bank Jateng Jadi istilahnya Ada cashback Ucap Sugeng Cashbacknya Di perkiraan jumlahnya 16% Dan nilai premi Nah Cashback 16% itu Dialokasikan ke 3 pihak 5% Untuk operasional Bank Jateng Baik pusat maupun daerah 5,5% Untuk pemegang saham Bank Jateng Yang terdiri dari Pemerintah daerah Dan kepala-kepala daerah Yang 5,5% Diberikan Kepada pemegang saham Mengendali Bank Jateng Yang diduga adalah Kepala Daerah Jawa Tengah Dengan inisial GP Imbuhnya Sugeng mengatakan Pemegang saham Pengendali Bank Jateng Adalah Gubernur Jateng Yang dalam periode itu Adalah Ganjar Pranowo Sugeng menduga Perbuatan itu dilakukan Dalam kurun waktu 2014-2023 Totalnya Menurut Sugeng Lebih dari 100 miliar Wow apakah memang Seperti itu Ya kita tunggu sajalah Disini Tapi menurut saya Kok tidak dari dulu ya Menurut saya Lebih baik itu Setelah Purna tugas Atau Pas saat menjabat Sebagai Gubernur Jawa Tengah Atau Minimal Ya sebelum Pilpres lah Disitu Kenapa Harus Saat ini Setelah Pilpres Dan juga Ganjar itu Yang memberikan ide Untuk diusungkannya Hak Angket Dan bahkan juga Disambut oleh Ketum PDIP Dan bahkan juga Nasdem PKB Dan lain sebagainya Apakah ini Bentuk penggembosan Dan lain-lain Ya kita kembalikan lagi Ke masyarakat Tetapi saya sangat Penasaran sekali Dengan berita Yang ini Yaitu Ganjar Terseret dugaan Gratifikasi itu Karena Gerakan politik Bukan keadilan Nah disini Politikus PDIP Ciko Hakim Menilai Terseretnya Nama Ganjar Pranowo Kedalam dugaan Gratifikasi yang melibatkan Jajaran direksi Bank Jateng Serta pejabat di Jawa Tengah Merupakan sebuah Gerakan politik Bukan murni keadilan Diketahui Indonesia Poliswat Melaporkan terkait Dengan adanya Dugaan gratifikasi Yang diduga Melibatkan jajaran direksi Bank Jateng Dan pejabat di Jawa Tengah Dan menyeret Nama Ganjar Pranowo Tiko mengatakan Bahwa adanya Laporan tersebut Seperti sebuah Kebetulan Dengan munculnya Wajan Naha Angket Yang didorong Pertama kali oleh Ganjar Kami melihat ini Suatu gerakan politik Ya bukan Suatu murni gerakan Yang menegakkan keadilan Ini terlihat Dalam tanda kutip Sangat kebetulan Ketika Pak Ganjar Orang yang pertama Melontarkan Untuk menggulirnya Hak Angket Kemudian terjadilah Laporan seperti ini Kata Ciko Saat dihubungi Pada 5 Maret Disini bahkan Tim TPN Ganjar Mahfud Itu menegaskan Bahwa saat ini Dugaan kecurangan Pemilu 2024 Banyak diperbincangkan Oleh berbagai pihak Maka itu Yang menilai Adanya laporan tersebut Merupakan Suatu bentuk Ketidaksukaan Kepada Ganjar Pranowo Wah Apa seperti itu ya Ya kita kembalikan lagi lah Ke masyarakat Dan semoga saja Disini Apa yang ditutuhkan Tidak benar Karena menurut saya Kalau ada Hal-hal seperti ini Pasti juga Akan Disampaikan ya Sebelum Pilpres lah Untuk apa? Ya untuk Mengurangi elektabilitas Adi Ganjar Pranowo Kalau menurut saya Seperti ini Bukan saat ini Yaitu Ketika Tengah gencar-gencarnya Isu H Angket Tiba-tiba Ada Berita seperti ini Yaitu tentang Pelaporan IPW Kepada Ganjar Pranowo Ya semoga saja lah Disini juga Terang-benderang Tetapi menurut saya Disini Ya untuk Pengalihan isu Ya bisa jadi Dan disini saya juga Penasaran Kira-kira komentarnya Seperti apa ya Disini Disini dari Demang Saat menjabat Sloganya sih Menarik Orang ngapusi Orang korupsi Ini murni Penugukan Penegakan hukum Atau ada Muatan politiknya Ya Disini bahkan Ada pertanyaan Seperti itu Murni penegakan hukum Atau ada Muatan politik Disini dari Vidi Dimulailah Saling serang Dan saling Sandera kasus Kalau ini KPK cepat dan berani Kalau Bahlul disuruh Diperiksa Gak ada garu-garu kepala 5,5% aja 10M Pantes Pada berbud Jadi pejabat Seru kayaknya nih Tunggu berita Perkembangan berikutnya Semakin seru Koruptor kirim Ke Nusa Kambangan Ojo korupsi Ojo ngapusi Setelah pemilu Akan ada Yang diusut ini ya Mantap Ya seperti itulah Jadi Sangat Mengagitkan sekali Nah tetapi Dari berita ini Wah Di tengah isu gratifikasi Ganjar malah Pamer liburan Mesrah dengan istri Sepertinya Ganjar juga cuek Kemungkinan Tidak melakukan hal tersebut Makanya juga Tidak menanggapi Berita ini ya Kemungkinan Malah asik liburan Disini baru-baru ini Calon presiden Dari partai PDI Perjuangan Ganjar Pranowo Dilaporkan oleh IPW Namun di tengah kabar tersebut Mantan Gulbaru Jawa Tengah ini Malah pamer foto Sedang liburan Bersama sang istri Siti Atikoh Di Yogyakarta Ganjar Pranowo Mengugah beberapa fotonya Di media sosial Sedang berdoaan Bersama sang istri Mulai bermain ayunan Melihat Laut hingga Tracking Jogja akan selalu Mempesona Dengan segala keindahannya Tempat istimewa ini Namanya Heha Ojenview Tak pasangannya Siapa tahu Akhir pekan ini Ngajakin kamu Melibir ke sini Nah sepertinya Disini juga Ganjar Pranowo Cuek Ya kita kembalikan lagi Ke masyarakat lah Seperti apa Tetapi Yang paling penting adalah Siapapun Presiden dan Wakil presiden Terpilih besok Semoga saja Bisa merealisasikan Semua program-program Dan janji-janji Kampanyenya Sehingga bisa Langsung dirasakan Manfaatnya oleh Masyarakat Terima kasih telah menonton